Komandan Lanut Supadio Marsma TNI Deni Hasolawan Simanjuntak melakukan pendaratan perdana dengan pesawat komersial Smart Aviation di Landasan Liku, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Pendaratan ini diharapkan menandai awal aktifnya Landasan Liku untuk penerbangan komersial. Dan Lanut Supadio memastikan TNI Angkatan Udara mendukung penuh penggunaan Landasan Liku untuk mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di kawasan perbatasan. Sesuai dengan alam presiden, saya ulangi sekali lagi, meningkatkan ekonomi nasional, recovery stronger, lebih kuat lagi. Dari pandemi ini, mari kita cepat selesaikan permasalahan karena kita termasuk negara yang baik dalam menangani pandemi. Tapi afternya apa? Setelahnya apa? Nah ini salah satu cara bagaimana Sambas ini meningkatkan pariwisatanya. Kita punya temajo dan sering dipromosikan provinsi. Saya sendiri baru sekali ke sana, nanti September akan ke sana lagi sudah lapor sama wapak-wapak Bukwati supaya aksesnya lebih mudah. Pendaratan ini menjadi angin segar bagi pemerintah Kabupaten Sambas. Terbukanya jalur udara lewat Landasan Liku dinilai bisa mendukung potensi pariwisata dan hasil alam yang ada di Sambas. Pengusaha penerbangan asal Kalbar pun mendukung adanya landasan perintis termasuk landasan liku karena dapat mempermudah akses di Kalimantan Barat. Bupati Sambas memastikan pemerintah telah menganggarkan dana, untuk membangun jalan penghubung. Selain itu, penambahan runway landasan juga telah diwacanakan.